Oke pak kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial Mungkin video tutorial mungkin juga enggak Bagaimana cara mengatasi karakter yang tidak bisa melewati objek ya Jadi kalau misalnya ini kan saya contohnya disini saya membuat trotoar gitu Jadi ini adalah ceritanya tembok gitu kan dan trotoar Dan seharusnya karakternya bisa lewat ke trotoar atau mungkin naik ke trotoar ya Atau mungkin kalau kalian bikin tangga dan gak bisa naik gitu karakternya Dan itu sebenarnya masalahnya sama aja sih kayak cara yang mengatasi karakter yang tembus gitu Jadi itu adalah masalah pada collisionnya gitu ya Atau mungkin tabrakannya atau tumbukan kalau bahasa fisikanya Dan kalian cukup ke collision gitu ya dengan klik dua kali Klik kiri gitu ya di objek yang kalian mau benerin gitu ya Contohnya disini kan saya kan objeknya disini saya udah import ke Unreal Engine 4 juga Tinggal double klik saja klik kiri ya bukan klik kanan Dan disini kita akan melihat dulu collisionnya gitu Disini simple collision Dan kalian bisa melihat disini collisionnya gitu ya Disini collisionnya itu yang hijau ini gitu ya Ini adalah batas dari yang luar ini yang paling luar ini gak bisa dilewati oleh karakter gitu Dan itulah kenapa karakter kita gak bisa lewat Dan disini kita akan coba play ya kan Nah contohnya kayak gini Kita gak akan bisa masuk ke trotoar ini gitu kan Harusnya kan bisa gitu bisa naik ke trotoar harusnya Dan mungkin ya kalau kalian memang gak mau Untuk karakternya naik ke trotoar ya gak apa-apa Cuma disini saya ingin karakternya naik dan Untuk cara mengatasinya ya dengan collision gitu ya Disini kita akan hapus collisionnya dulu Collision dan yang ini nih Yang ini collision dan kita akan remove collision gitu Setelah hilang kalian klik lagi yang collisionnya dan klik yang auto convex collision Setelah itu kalian lihat lagi gitu ya Nah sekarang udah sesuai gitu ya untuk collisionnya Sesuai dengan objeknya gitu mengikuti Nah tapi disini saya menggunakan yang auto ya Memang saya suka juga sih yang auto Karena saya untuk kayak yang lainnya Kayak misalnya yang add 10 DOP ini X Simplified Collision ini saya belum pernah coba Dan gak keti juga sih ya Apa bedaannya Jadi saya cuma pakai yang auto convex collision aja Dan ya menurut saya sih ini cocok banget dengan kebutuhan saya Dan disini kita akan tambahin dulu full countnya Jangan lupa gitu ya Walaupun saya juga gak tau nih angka ini apakah semakin besar semakin gimana Kalau ada yang tau atau fungsinya kayak gimana Silahkan komen ya Saya cuma tau cukup dinaikin dan apply aja Baru bisa gitu Kalau gak dinaikin ini gak akan bisa gitu Dan yaudahlah disini kita akan play lagi gitu kan Dan disini ya nanti sudah naik gitu ya Karakternya kita sudah bisa naik Dan kita sudah bisa kesini kan tadi gak bisa Walaupun tadi gak saya tunjukin juga Dan tidak bisa ya Dan disini naik gitu ya Kayak ke trotoar gitu kan Kalau kalian lihat juga secara detail Ini kayak ada semacam kameranya tuh kayak goyang gitu kan Karena naik gitu karakternya ke trotoarnya Dan ini ada ceritanya tembok gitu kan Walaupun ya saya masih belum jelas juga Mau bikin game kayak gimana gitu Sebenernya udah ada sih konsepnya Cuman Saya cuma coba-coba doang gitu ya Gak sampai bikin game beneran kayaknya ya Cuman ya kalau sampai jadi ya alhamdulillah mungkin Dan ya kayaknya cukup segitu doang sih Untuk video tutorialnya Semoga membantu Dan ya semoga aja penting sih ya Atau mungkin semoga aja kebantu Kalau ada yang membutuhkan Atau mungkin kalian mau coba-coba Unreal Engine Dan nge-stack disitu Karena saya pas coba-coba gitu ya Sebenernya saya baru pegang engine ini Sekitar mungkin semingguan Mungkin ya belajarnya sekitar 3 hari Dan saya bingung aja gitu Di ininya nih Kok tiba-tiba gitu Jadi ya saya kasih aja gitu ya Bagi yang baru belajar gitu Unreal Engine 4 Dan ini kayaknya cukup segitu doang Untuk videonya Thanks for watching Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton